WP, Season 98 Bab 1981, Belenggu Takdirnya Wajah di Ihun berubah penasaran saat Sumo meminta, Aku dikutuk sekarang. Senior itu bijaksana, bisakah kamu membantuku menghilangkan kutukan itu? Saya tidak membutuhkan peluang. Sebenarnya, Sumo tidak yakin apakah Hall Spirit bisa membantunya menyingkirkan kutukan itu. Lagipula, jika kutukan tidak bisa dihilangkan, Belum terlambat bagi Sumo untuk mendapatkan peluang. Namun, jika di Ihun dapat membantunya menyingkirkan kutukan, Sumo tidak akan membutuhkan peluang lagi. Saat kutukan dihilangkan darinya, Sumo bisa terbang ke langit tanpa khawatir. Pada saat itu, menyapu suku penyihir, Menyelamatkan kingsuan dan mendominasi wilayah tak terbatas hanya masalah waktu. Kutukan apa? Tanya di Ihun. Kutukan jiwa penyegel iblis. Sumo menjawab. Saya melihat. Di Ihun menganggupkan kepalanya sebelum melanjutkan, Ini adalah kutukan tingkat rendah dari suku penyihir. Itu bisa dihilangkan dengan mudah. Petik 2 Betulkah? Mata Sumo langsung cerah dalam kegembiraan. Bisakah roh Aula benar-benar membantunya dengan kutukan itu? Sumo tiba-tiba merasa dibanjiri emosi. Setelah menderita di bawah kutukan selama bertahun-tahun, Akan luar biasa jika dia akhirnya bisa menyingkirkannya. Apakah Anda yakin ingin menyingkirkan kutukan dan menyerah pada peluang? Tanya di Ihun. Untuk seniman bela diri Raja Saga lainnya, Di Ihun tidak akan mematahkan kutukan untuk mereka. Namun, Sang Gaun Hao memiliki kekuatan tempur yang luar biasa Dan dia adalah orang pertama sejak zaman kuno yang bersedia dilanggar oleh di Ihun. Tentu, Sumo menganggupkan kepalanya dengan berat. Tanpa penundaan lebih lanjut, Di Ihun mengulurkan telapak tangannya ke depan dan meraih udara di depan Sumo. Cahaya kabur bersinar dari telapak tangan di Ihun, Sangat misterius dan aneh. Namun, begitu cahaya mengelilingi Sumo, Itu menyebabkan jiwa spiritual Sumo bergetar. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu telah muncul di jiwa spiritualnya. Dia tidak bisa mengidentifikasi apa benda misterius itu, Tapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Perlahan, Sumo merasakan hal misterius itu meninggalkan jiwa spiritualnya. Proses ini lambat dan sekitar 10 napas kemudian, Jiwa spiritual Sumo tersentak. Perasaan asing yang aneh diekstraksi dari jiwa spiritualnya. Sumo menyipitkan matanya dan melihat segel transparan menandai ukuran jari di depannya. Jika dia tidak menggunakan matanya untuk melihatnya, Bahkan indera spiritualnya tidak akan bisa merasakannya. Tanda segel digenggam di tangan di jiun sebelum di jiun dengan ringan menekannya Agar tanda segel itu hancur menjadi gelombang udara yang menyebar ke ruang kosong. Kutukan pada anda hilang, di jiun menatap Sumo dan berkata. Terima kasih senior, Sumo menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah di jiun. Hatinya bergejolak dengan emosi. Dia akhirnya menyingkirkan kutukan itu. Jika bukan karena kutukan, Peringkat kultifasi Sumo pasti bukan pangkat sage bela diri tahap awal Tetapi pangkat sage bela diri tahap tengah. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Di jiun menggelengkan kepalanya sebelum berkata, Kamu boleh pergi. Dengan itu, di jiun mengangkat tangannya Dan melambaikannya dengan acu pada Sumo. Senior, tolong tunggu. Sumo dengan cepat memanggil. Apa itu? Senior, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada anda. Apakah anda baik-baik saja dengan mendengarkannya? Sumo ragu-ragu bertanya. Berbicara, di jiun dengan ringan memerintahkan. Ini tentang penguasa surgawi reinkarnasi. Kata Sumo. Penguasa surgawi reinkarnasi. Wajah di jiun langsung mengeras saat dia bertanya, Mengapa kamu bertanya tentang penguasa surgawi reinkarnasi? Itu karena dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan temanku. Sumo menjawab dengan suara yang dalam sebelum dia berkata, Saya ingin bertanya kepada senior apakah penguasa surgawi reinkarnasi Akan bereinkarnasi dalam enam tubuh setiap kali dia bereinkarnasi. Betul sekali. Wajah di jiun menjadi dingin saat dia menganggupkan kepalanya. Apakah setiap reinkarnasi menjadi seseorang yang nasibnya tidak mematuhi aturan surga? Sumo bertanya lagi. Betul sekali. Di jiun menganggupkan kepalanya lagi saat tatapannya semakin dalam, Dengan jelas menunjukkan bahwa roda berputar di kepalanya. Senior, saya akan mengajukan pertanyaan terakhir kepada Anda. Akankah penguasa surgawi reinkarnasi muncul lagi setelah enam tubuh bergabung bersama pada akhirnya? Mata Sumo berbinar saat dia menatap di jiun dengan saksama. Betul sekali. Di jiun menganggupkan kepalanya untuk ketiga kalinya atas pertanyaan Sumo, Membenarkan dugaan Sumo. Wah. Sumo menghela nafas panjang dan dalam. Dia kemudian mengerti bahwa tebakannya benar. Jika seperti yang diharapkan, Bahwa dia adalah salah satu dari enam tubuh penguasa surgawi reinkarnasi, Takdirnya, segalanya akan menjadi milik penguasa surgawi reinkarnasi. Apakah kamu salah satu dari enam mayat itu? Tepat pada saat itu, di jiun bertanya, matanya berkilat cerah. Dia secara alami bisa menebak alasan mengapa pemuda di depannya mengajukan pertanyaan kepadanya. Mungkin, Sumo menghela nafas, tidak memberikan konfirmasi kepada di jiun. Pikiran Sumo hanya memikirkan di mana lima tubuh penguasa surgawi reinkarnasi lainnya berada. Apa yang bisa dia lakukan untuk melepaskan diri dari belenggu takdirnya? Dia adalah Sumo, dia adalah dirinya sendiri, bukan penguasa surgawi reinkarnasi. Terlepas dari seberapa kuat penguasa surgawi itu, Sumo tidak mau menjadi bagian dari dirinya. Kamu adalah, di jiun dengan ringan berkata, Seolah-olah dia bahkan lebih yakin akan fakta itu daripada Sumo. Dengan itu, suaranya semakin dalam dan dia berkata, Biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Enam tubuh penguasa surgawi reinkarnasi memiliki jiwa pertarungan yang sama. Namun, kekuatan mereka berbeda. Bahkan mungkin ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Petik 2. Apakah begitu, alis Sumo langsung terangkat karena terkejut. Jiwa tempur yang memakannya adalah aset terkuatnya. Mungkinkah lima tubuh reinkarnasi lainnya memiliki jiwa pertarungan yang sama? Itu sepertinya tidak mungkin. Menurutnya, jiwa pertarungan yang memakan sangat kuat, tidak lebih buruk dari gerbang reinkarnasi. Bahkan mungkin lebih kuat dari gerbang reinkarnasi. Lebih jauh lagi, kekuatan jiwa pertarungan yang melahap tidak tampak seperti gerbang reinkarnasi. Ini membuat Sumo merasa sangat bingung. Dia tidak percaya bahwa ada lima orang lain yang memiliki jiwa tempur yang memakan. Kalian berenam adalah musuh satu sama lain. Saat Anda bertemu, Anda akan merasakan hubungan spiritual. Orang yang berhasil bergabung dengan lima orang lainnya akan menjadi penguasa surgawi reinkarnasi yang sebenarnya. Di Yi Hun melanjutkan. Hati Sumo melonjak kaget. Dia yang bergabung dengan lima orang lainnya akan menjadi penguasa surgawi reinkarnasi. Apa artinya itu? Apakah itu berarti bahwa dia yang membunuh lima orang lainnya di antara enam dari mereka akan menjadi penguasa surgawi reinkarnasi? Senior, Sumo dengan cepat berkata, ingin terus bertanya tentang masalah ini. Karena whole spirit memiliki begitu banyak pengetahuan, Sumo ingin bertanya lebih banyak. Namun, bahkan sebelum Sumo mengajukan pertanyaannya, Di Yi Hun melemparkan jubahnya ke depan. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Suara ringan naik mengikuti lemparan jubah. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat menutupi tubuh Sumo. Bas-bas gelombang-gelombang. Dalam sekejap, Sumo merasakan bumi di bawahnya bergeser saat ruang berputar di sekelilingnya. Setelah matanya terfokus lagi, Sumo mendapati dirinya berada di luar pilar batu, berdiri di Aula Raja Sage. Bab 1982, Sage bela diri tahap tengah. Saat Sumo berdiri diam di samping pilar batu, hatinya dipenuhi amarah, ketidakpercayaan, kebingungan, dan rasa sakit. Sejak dia bangkit dari dunia Cakrawala, mengatasi rintangan tawaran dari suku penyihir di depannya dan melarikan diri dari dunia Cakrawala dengan Istana Cakrawala, dia berpikir bahwa dia bisa mendominasi wilayah itu dengan bakatnya pada akhirnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa takdirnya akan dibatasi oleh belenggu demi belenggu. Penguasa Surgawi Reinkarnasi 6 Tubuh Reinkarnasi Terima kasih. 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 Terima kasih.